Lima daerah di Jambi yaitu Kabupaten Batanghari, Muaro Jambi, Tebo, Kerinci, dan Kota Sungai Penuh meraih opini wajar tanpa pengecualian dari BPKRI perwakilan Jambi atas laporan keuangan pemerintah daerah tahun anggaran 2016. Namun Kepala BPKRI Provinsi Jambi Parna mengatakan dari lima daerah tersebut ditemukan beberapa permasalahan. Seperti Kabupaten Batanghari terdapat temuan yang menyangkut sistem pengendalian intern sebanyak tujuh temuan. Antara lain pengolahan aset belum sesuai ketentuan. Serah temuan yang menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebanyak enam temuan. Sementara untuk Muaro Jambi ditemukan sepuluh temuan menyangkut sistem pengendalian intern yang diantaranya adalah penganggaran belanja tidak tepat dan SPJ tidak didukung dengan bukti yang memadai. Dan terdapat tujuh temuan menyangkut kepatuhan terhadap perundang-undangan. Untuk Kabupaten Tebo temuan yang menyangkut sistem pengendalian intern sebanyak delapan temuan. Antara lain penyalahgunaan uang kas dan menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak sepuluh temuan. Kabupaten Kerinci temuan yang menyangkut sistem pengendalian intern sebanyak sembilan temuan. Masih dijumpai klasifikasi penganggaran yang belum tepat dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak tujuh. Kota Sungai Penuh temuan yang menyangkut sistem pengendalian intern sebanyak lima temuan. Antara lain pengelolaan aset belum tertib. Temuan yang menyangkut kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak sembilan temuan. Ada beberapa adanya temuan yang tidak terkait dengan penyajian istilahnya. Namun ada beberapa permasalahan seperti Kabupaten Batanghari, Kabupaten Mawarujami, Kabupaten Tabuk, Kabupaten Keringi, dan Kota Sungai Penuh. Itu yang sudah saya katakan tadi antara ada beberapa temuan untuk segera minta. Suci Mahayanti, Jambi TV